Intro Halo guys, salam motif Garuda Jaya Kali ini kita akan ada sebuah High Ace Yang selama ini kan kita juga seringkali modif dengan fitur yang sangat-sangat lengkap Kali ini kita modif dengan fitur yang secukupnya karena mobil ini akan dipakai untuk rental selain untuk pribadi Yuk kita lihat sama-sama ya di bagian luar Nggak ada apa-apa, cuma lampu-lampu aja kita nggak pasang dengan LED Kita lihat ya, ini pakai Philips semua guys Ya pakai Philips semua Ini klakson Kalau nggak klaksonnya kayak angkot Kalau ngik-ngik-ngik nggak seru ya Kita lihat lagi kayak nanti di interior ya guys Dan ini karena udah makin gelap makin sore yuk kita lihat ke interior mobil ini guys Di depan kita sama sekali nggak lakukan oban apapun Ini pintu juga tanpa motor guys ya Bagasi tanpa motor Hanya jok ini aja ada 4 biji yang motorized Ya seperti biasa Nih Tuh kakinya Pakai motor Ini senderanya Oke Ya ini jok Ada 4 seperti ini Yang paling belakang Memirip ini tapi dibikin manual Buat saya sih Pemilihan jok yang ini Kali ini Dari owner kurang gitu Bagus ya Karena yang belakang jadi terlalu gede Sehingga sempit Sebetulnya yang belakang Saran saya sih pakai yang agak Kecilan tapi oke Ya oke kita masuk yuk Halo guys Kita ada barang baru guys Ini Stir Karbon Untuk Fortuner dan Innova Ribbon Bisa langsung dipasang Ya bagian tengahnya Kita copotin dari stir lama kalian Langsung dipindahin ke sini Karbon asli guys Impor Ya pegangannya pun oval Oke Kemudian ini kita ada lagi ya Finishing Blackwood Ya ini sudah kita siapkan untuk High S Commuter Ya ini yang versi kecilnya Ini ada yang barang gedenya guys Kalian bisa bedakan Serat yang bagus Dan yang gak bagus Kalau yang bagus kelihatan tajam Dan glossingnya juga Beda Jadi gak Seratnya gak kayak kabur-kabur gitu Kayak mau hilang Tapi bisa hitam pekat Seperti ini guys Ini juga sama Ya udah kita siapkan Untuk High S Premium Lihat coklatnya guys Ya berbeda sekali dengan yang Kualitas biasa Sehingga pergelombangnya juga gak bagus Dan glossingnya juga gak bagus Serat kayunya juga gak bisa Kontras seperti Contoh kita ini guys Ini yang bagian head unit tengah Seperti ini Kalian bisa lihat Ya Mulus gak ada bintik-bintik Seratnya bagus Glossingnya juga bagus Oke Kalian ada panel-panel interior Seperti ini Atau Kalian mau bikin jadi karbon Black piano pun juga bisa Hubungin kami guys Di nomor telepon bawah ini Thank you Ini di dalam Cukup simple Partisinya cukup simple Ini gak ada kaca Ya disini gak ada kaca Kita pakai LCD Rumah 32 in Ini Kita pakai speakernya 3W Merk Flux Ya Ini ada Rak juga disini Bisa kita Taruh bareng disini Mungkin taruh handphone Atau taruh mic Disini juga bisa Kemudian ini head unit Kita pakai Android Momentum Ya 9 inch RAM 2 Ya RAM masih RAM 2 Power kita pakai Flux juga DSP karaoke ada Kemudian kita pakai lagi Karena DSP karaoke kan Fiturnya sangat-sangat minim Kita pakai yang top-palest Supaya lengkap guys Ya Colokan listrik ada disini Ini 220 Juga ada ini sebelahnya Untuk USB untuk charging Ya untuk charging Ini ada on off nya disini Tombol lampu ada disini Ini untuk Matikan yang di samping ini Tuh Ya dan yang di depan ini Kita bisa matikan dari Tombol ini Ya oke Ini yang Ngetampilannya cukup simple Seperti ini Subwoofer Menggunakan CL Audio 10 inch Ya ini Dari head unit ini Kita salurkan Kalian bisa lihat Ini udah kita perdam Kalian bisa denger Suara mesin Hampir gak ada Ya getaran juga gak ada Sunyi sekali Kayak di dalam rumah Ya makanya sensasi Naik high-ice itu Beda dengan Kita naik Alphard Ya Orang akan ngomong Ah mending pakai Alphard Alphard masih rasanya Kayak naik mobil Tapi kalau High-ice rasanya Kayak di rumah guys Asal bangunnya bener Apar ada disitu Lantai kayu Kita pakai dari Bahan vinyl Yang cukup debel Ini lampu-lampu Interior juga kita ganti Punya Philips Ya supaya Sinarnya gak terlalu Kuat Kalau ini kan Lebih soft Ya enak di mata Ini kita Cover semua Kita pasang tirai Ini kita cover Semua Kemudian kita pasang tirai Kaca film kita ganti Ya Oke ini tirai-tirai Ya untuk privacy Ini bisa ditutup Ya kayak kemarin Saya tes jalan Di mobil ini Saya duduk paling belakang Di posisi kalian itu Sambil sama Ownernya ngobrol Ya Rasanya gak tau Kemana Duduk ngobrol Ya Ownernya ngajakin temen Satu temen Untuk temenin nyoba Malah dia ikut karaoke Ya rasanya bener-bener Seperti dulu Dulu Yang paling signifikan Yang kalian bisa Lihat dan merasakan Yang di setiap Pengerjaan HS kita Ya Itu di Perdaman Ya Di kemewaan sound system Ya ini kita Kencengin coba ya Jadi suara musik ini Ya meskipun kayak posisi saya tadi Ini duduk di depan Speaker kita gak berisik Ya yang di bagian belakang Kalian bisa lihat Speaker saya taruh di Atap Tuh Simple aja Kita taruh di atap Rasanya suara juga Kayak nonton bioskop Jadi suara datang dari depan Yang di belakang ini Untuk Ngimbangin Ya Seperti itu Ini kita ada lagi HS Yang modifnya Relatif standar Karena ini untuk kantor Sehingga fitur-fitur yang berbau Kemewahan Kenyamanan Bener-bener Diteken Ya jadi Kita cuma Pakai yang seperlunya Untuk kemudahan-kemudahan Ya Antara lain Yuk kita lihat Di luar Di luar sama sekali Gak ada ubahan apapun Satu pintu elektrik Karena ini pintunya cukup berat Dipakai pintu elektrik Push step tetap standar Ya Alasannya apa Seperti tadi Untuk kendaraan operasional Sehingga gak terlalu banyak item Oke kita naik Jok di depan ini Dua biji elektrik Ya ada Untuk leg restnya Untuk senderan Ada juga untuk mejanya Di sini Di pilar-pilarnya Kalian bisa lihat Menggunakan Bahan yang Mirip seperti Bahan Jok ini guys Ya Pilar Door trim Dan jok Kita pakai yang Bahan-bahan yang Senada Ya Demikian juga dengan konsol ini Ya Dengan konsol ini Kita buat juga Dari bahan yang Senada Nanti kita nyala-nyalain semua Buat kalian Ini komposisinya jok Ya Dua Dua ya Yang ini elektrik Ini Manual Kemudian yang belakang sini Tiga guys Jadi mungkin untuk Istilahnya mungkin untuk Petinggi-petingginya Di Depan dan di Tengah Untuk asisten-assistennya Bisa duduk di belakang Ya tetap nyaman Seperti ini Gak ngomong sempit ya guys Ini kita ngomong Ini jadi nyaman Oke Ya jadi Tempat duduknya Seperti ini Lantai kayu yang kita pakai Bukan sembarang lantai kayu Kita ada standarnya ya guys Jadi Di paling bawah Kita ada Semacam karet ya Untuk Ngeratain Jadi Lantai Hi-Ease ini kan juga Bergelombang-gelombang ya Kayak mobil pickup Grand Max Suzuki Carry Seperti itu Ya Ini kan butuh kita ratain Kita ratainnya Pakai ada Busa Ya Kemudian kita juga pasang Multiplex Ya Di atasnya lagi Baru kita pasang Vinyl seperti ini Ya itu standar kita Seperti itu Kemudian di dalam kabin ini Kita juga tambahkan Perdam suara Ya jadi Perdam suara Ini seperti saat ini Kita Bikin video ya Kita ngobrol disini Disini senyap guys Disini senyap Jadi Saya ulang lagi Yang Kita tambahkan di mobil ini Oke Jok ya Jok seperti ini Kemudian lantai kayu Kemudian Pilar ya Pilar Pilar kita pasang Seperti ini Bahannya Juga door trimnya Ya sehingga Kelihatan senada Dengan jok mobil ini guys Ya Tampilannya wajib-wajib Seperti ini Kemudian Ini lantai Ya di bagian sini Juga kita cover ya guys Jadi di bagasi ini Dan di Pintu sliding ini Ini kita juga pasang Cover semua Jadi bukan pasti Door trimnya doang Di papanya doang Tapi sampai ke Ini-ini kita pasang Supaya kelihatan Lebih mewah Ya kemudian Power sliding door Perdam suara Kaca film Ya kaca film Kita ganti Yang tolak panasnya oke Karena Buat saya ya Buat saya pribadi S-Premio itu Pendinginannya Untuk yang blower Di belakang Agak kurang Sehingga Kaca film Kita saranin Pasti ke customer-customer Kita untuk diganti Dengan yang Tipe lebih bagus Tolak panasnya Ya jadi Di tengah ke belakang Sini kita pasang 80% Sopir kanan kiri 60% Depan kita blok 40% Ya kita pakai yang kali ini Yang tolak panasnya 85% Ya karena mobilnya besar Untuk tekan budget Dan ini mobil Untuk operasional kantor Itu Kita lakuin yang seperti itu Cut sebenarnya Kemudian disini Ada Konsol ya Kalau biasanya kan kita bikin Partisi sampai ke atas Ini cuma konsol aja Ya tinggi Kira-kira ini 60 cm lah Untuk kita pasang Head unit disini Head unit Android Ini subwoofernya Kemudian Ada power Subwoofer Dan DSP Perlengkapan audio yang lain Kita taruh di bawah Job depan kiri ini Untuk mempermudah Instalasi Jadi kita hemat di kabelnya juga Oke guys Ini konsolnya Seperti ini Cukup sederhana Ini untuk taruh-taruh Barang Di ujung-ujung Kita ada Aparnya Bawaan dari mobil Kita pasang di ujung-ujung Ini Head unit Android Ini subwoofernya Jadi kelihatan bersih Disini gak ada Barang lain yang kita tambahkan Head unit di depan Masih pakai yang standar Dan kamera mundurnya Juga pakai yang Standar Depan Kabin depan Sama sekali kita gak apa-apain Cok depan juga kita gak apa-apain Masih utuh Sama seperti Ketika mobil ini dikirim Seperti itu guys Jadi cukup simpel Waktu kerja Kalau mobil seperti ini Mungkin sekitar Kurang lebih 2 bulan 2 bulan-2 bulan setengah Untuk pengerjaan mobil ini Kenapa kok lama Ya karena di kita Ada perbagiannya Yang mengerjakan Bagian perdam sendiri Bagian lantai sendiri Bagian bikin konsol ini sendiri Kemudian Jok ini kan gak asal naik Ya jadi kita bikin dudukan dulu Supaya lantai ini Gak banyak dibor Karena ini kemarin kejadian Satu customer Lantainya banyak dibor guys Jadi Dibor itu mungkin ada 100 baut guys Jadi ada 100 lubang Di lantai Orangnya cukup Kaget melihat Hasil kerjanya Seperti itu Ya kita gak bikin lubang yang Jadi kita bikin dudukan Memang kita las ke lantai Tapi kita las ke lantai Bukan lantai kita bikin lubang Karena akan resiko Namanya baut biasa Masuk ke lantai Ketika mobil lewat jalanan basah Atau dicuci Pasti Ada yang biuk Air akan Rembes sedikit disini Biuk lagi Rembes Jadi itu akan nyerep air Dan apa yang terjadi Setelah dipakai sekian tahun Kalian tahu sendiri Karat timbul guys Oke Selain ini nanti kita lanjut lagi Untuk tipe yang lebih sederhana Daripada mobil ini Jadi gak pake predam Gak pake konsol Gak pake audio yang macem-macem Yang gak pake subwoofer Lebih simpel lagi Tapi pake Roof monitor guys Nanti kita liat lagi Yang berikutnya Setelah yang saat ini Modify Ace yang relatif standar Jadi gak terlalu luksuri Seperti yang biasa kita kerjakan Karena ini untuk kantor-kantor Mungkin kantor pemerintah Atau kantor-kantor Untuk mobil-mobil operasional Ini ada beberapa unit Yang udah siap guys Ini gak ada Power sliding door ya guys Biasa aja Gak ada Roof step electric Semua manual Yang kita kerjakan Antara lain ya Kalian bisa liat disini Ini lantai Lantai tanpa predam juga Kita bikin lantai kayu Kenapa kok butuh lantai kayu Karena kita butuh Untuk bikin Rail dari jok ini guys Ya ini Dari jok ini Ini kita Tanem ke lantai Ya Karena ada ketinggian Kita harus Pasang lantai kayu Seperti ini Ini Kita pake yang Bahan vinyl ya guys Tebal 2 mili Kita gak pake yang model Kayak oscar Atau Kulit sintetis Yang dilambarin Dan itu motif kayu Kita beda Ya ini lebih keras Lebih kokoh Jadi ketika kotor Tinggal disapu Dipel Kayak ngepel romah Seperti itu aja Ya Jok ada dua Yang model gede Seperti ini Ini dari Manual Yang gak elektrik Tanpa leg rest juga Kemudian di Bagian belakang Kita pake Formasi 2-1 guys Kemudian di Paling belakang Kita pake Langsung 3 Ya dan ada Kita tambahkan tirai Juga Seatbelt ya Sesuai Permintaan mereka 3 titik Beberapa amres Kemudian Pilar-pilar seperti ini Juga kita tutup guys Supaya gak keliatan Cat asli Dari Mobil High AC ini Door trim juga kita Cover Yang bahan senada Jadi Antara pilar dan door trim Ini senada Dengan joknya juga Bisa senada Tapi jok sopir Depan Kiri kanan Kita gak ubah Kita gak lakuin Ubahan apapun Di jok yang bagian depan Tetap standar Kita ganti Head unit dengan yang Android 9 inch Untuk bisa Untuk hiburan Intertain di dalam mobil Kalau speaker-speaker Semua standar Roof monitor 17 inch Seperti ini Ini kita Kualitasnya juga Yang premium Jadi Sering kali kan ketika Orang pake roof monitor Seperti ini Takutnya apa Goblek Jadi Gue yang gak karuan Kalau yang ini gak Memang dari kualitas Yang lebih bagus Oke Ini kemudian Speaker Kita tambahkan juga Supaya Mendukung akan Suara dari Head unit ini Kalau gak kan suara Cuma di Depan doang Belakang sepi Jadi kita tambahkan Yang ini Ini dari produk Audison Seperti itu Ini cukup simpel Pengerjaan seperti ini Ketika jok Udah siap semua Kita selesaikan dalam Waktu kurang lebih 2 minggu guys Ya selesai semua Kita rakit seperti ini Ini kebetulan ada Beberapa unit Yang udah selesai Siap untuk Dikirim Oke guys Thank you atensinya Tadi kalian udah liat Vlog kita Video kita Tentang High S Yang gak terlalu Complicated Gak terlalu Mewah ya Untuk rental Masih oke Ya secara Nilai uang Juga masih oke Tapi secara kemewahan Kalian bisa liat Sehingga terlihat Ini eksklusif Gak ngomong Abal-abal Pasaran Tapi ini Kelihatan kabin mobil ini Eksklusif Kalau kalian tertarik Untuk membuat mobil High S Seperti ini Atau mobil kalian Apapun Bisa punggungi kami guys Di nomor telepon Di bawah ini Untuk kita konsultasi Kita ngobrol Ya budgetnya berapa Apa yang diinginkan Kepingin sofa bed Kepingin meja Atau joknya Kepingin lebih sedikit Atau joknya Yang banyak aja Kita coba Penuhi Keinginan dari kalian guys Terima kasih atensinya Sampai berjumpa Di vlog kita Selanjutnya Salam motif Garuda Jaya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax